Kembali lagi bersama kami di Berita TV Mo Pemirsa bertempat di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar konferensi pers mengenai pembuatan film Insinyur Juanda Film ini diproduksi untuk mengenalkan lebih dekat tokoh-tokoh bangsa kepada generasi muda Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Mixpro dan salah satu bang swasta di Indonesia akan memproduksi film Insinyur Juanda Pemersatu Laut Indonesia Film ini diproduksi untuk mengenalkan lebih dekat kepada generasi muda betapa hebatnya perjuangan Insinyur Juanda dalam memperjuangkan tanah air setelah kemerdekaan Dalam jumpa pers yang berlangsung di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta terkait persiapan pembuatan film Juanda Ketua LSB PP Muhammadiyah Gunawan Budiyanto mengulas sosok Insinyur Juanda Insinyur Juanda merupakan figur yang sangat penting dan memiliki jasa begitu besar untuk Indonesia Banyak masyarakat yang mengetahui Juanda hanya karena deklarasi Juanda atau nama sebuah bandara Sudah, 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 sudah cerita ke saya Jindra Stirman Cuma waktu dan tempat yang berbeda Jindra Stirman itu kepala sekolah Muhammadiyah di Bawarjo Sementara Insinyur Haji Juanda adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Jakarta Ya, dua-duanya merupakan kader yang bergerak di bidang pendidikan Yang karena situasi yang berbeda maka dia harus meninggalkan dunia pendidikan dan dia harus berjuang di lapangan Tentunya kalau Paksa Stirman dengan tancah pertempuran fisik Ya, terutama menjelang 1948-1949 Sementara Insinyur Haji Juanda dipercaya Waktu itu karena kecerdasannya beliau ini diminta untuk menjadi salah satu asosien profesor di sekolah tinggi teknik Belanda Jadi karena beliau keceritaannya kepada dunia pendidikan Maka beliau lebih memilih menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Jakarta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Akib dalam sambutannya di acara konferensi pers film Insinyur Juanda Mendorong produksi film-film tentang para kader dan pejuang Muhammadiyah lebih banyak Karena masih banyak generasi muda yang masih belum mengetahui siapa tokoh-tokoh pendahulunya Salah satunya adalah seperti Insinyur Juanda Kartawijaya Yang di benak publik diketahui sebagai nama Bandar Udara di Surabaya Perlu kita mengharirkan sejarah itu untuk dipahami bahwa ada seorang memilih di dalam pilihan hidupnya itu Ada panggilan jiwa yang kemudian membawa dia untuk berjuang dengan apa yang mereka yakini Nah ini yang salah satu tokoh yang Juanda ini Ya seperti tadi Juanda, Sudirumat, termasuk Bung Karno Bung Karno kan juga sebenarnya dulu ketua majelis pengajaran di Bung Kulu Pengajarannya Muhammadiyah Nah disitulah ketemu dengan Bupat Mawati Jadi kalau berkumpul di jabatnya Bung Karno itu orang-orang Muhammadiyah Mungkin memang ada jiwa yang sama disitu Bukan untuk Muhammadiyah tetapi untuk bangsa ini Karena kehadiran Muhammadiyah, besar tajangan tokoh-tokoh Muhammadiyah Itu kan memang bukan untuk Muhammadiyah semata Tapi untuk pentingan bangsa dan negara ini Untuk kemanusiaan dan seterusnya Selain pada sosok kepahlawanan Sisi lain dari Juanda akan disampaikan dalam film ini adalah Menunjukkan contoh nyata Seorang Muslim yang berpikiran maju Modern, terbuka Namun taat dengan agama Dan setiap pergerakannya berdasar pada agama Islam Elmariana Aslu Sabtono memberitakan dari Daerah Istimewa Yogyakarta